Kalau kita lihat, elko paling depan ini nilainya 100 mikro 10 volt Jadi memang benar, tegangan yang masuk itu seharusnya kurang dari 10 volt Lampu led menyarang Tapi apakah ini berfungsi atau tidak, saya akan coba dengan TV-nya Nampak apa teman-teman, kita ketemu lagi dalam teknik Siden Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya Saya kedatangan sebuah STP Sebuah STP Android merek Advan Seperti ini Lengkap dengan remote Dan ada toh Keterangan dari pemiliknya STP ini tidak mau hidup Dicolok, tidak mau menyala, tidak ada tanda-tanda hidup Setelah saya cek, ternyata penyebabnya sepilih Penyebabnya apa? Sima saja video ini Dari awal sampai akhir Ini dia STP Android merek Advan MXG Pro 4G Kita lihat spesifikasinya Di sini terbaca Terbaca Advan Android TV Box Dengan model ATB-Strip 01 Tegangan masukan DC 5V 2A Daya 10W maksimal Kemudian di sini tertulis Android versi 10W dengan 4GB RAM dan 32GB ROM Fasilitas yang ada sudah pasti Wifi Kemudian di sini ada slot untuk SD memory Kemudian berderet ada USB 123 4 Jadi ada 4 buah terminal USB Di sebelahnya ini ada Terminal audio Dan terminal AV Kemudian di sini ada terminal HDMI Kemudian untuk ethernet dan ini Terminal untuk adapter Ini adapter yang disertakan Kemudian ini remote-nya Kabel HDMI juga disertakan Tadi sudah saya coba untuk mencobanya Ternyata tidak hidup memang Tidak ada Tidak keluar tampilan Sekarang STB ini akan Kita coba kembali ya Ini adapternya Saya hubungkan Saya hidupkan Ini tidak ada Tanda-tanda ini Tidak ada tanda-tanda menyala Hanya ada kilatan Sesaat Pada bagian sini Sepertinya lampu display Saya coba Nah Ada kilatan sesaat Saya hubungkan Ada kilatan tadi Saya lepaskan Ada kilatan Warnanya biru Saya penasaran Kenapa tidak mau hidup Bahkan Di remote juga Tidak mau On Saya coba Teliti-teliti Saya ukur tegangan Pada Ini adapter Ini ternyata Tegangannya itu 12V Saya coba ukur Ya Ini terukur 12V Saya sempat kaget Karena Di sini Yang tertulis Spesifikasinya Menggunakan tegangan DC 5V 2A Saya pergilakan STP ini Rusak Tapi Karena penasaran Saya coba Bongkar Untuk membongkarnya Lepaskan dulu 4 buah Ini Penutup Baut Isinya seperti ini Saya lakukan Pengecekan Secara fisik Saya tidak Melihat Adanya Komponen yang Terbakar Kalau kita lihat Elko paling depan ini Nilainya 100 micro 10V Jadi Memang benar Tegangan yang masuk Itu seharusnya Kurang dari 10V Di sini Adapter yang disertakan Bertegangan 12V Saya coba Pasang lagi Dan akan Saya ukur Pada PCB Ini terukur 12V Kita bisa Lihat Pada PCB Terukur 12V Berarti Memang Terlalu besar Tapi Apakah Mainboard ini Sudah Terlanjur Rusak Atau Masih Bisa Digunakan Apakah Mungkin Di sini Terjadi Protek Sehingga Tidak Bekerja Mainboard Aman Saya akan Coba Suntikkan Tegangan 5V Pada Mainboard Ini Siapa Tahu Mainboard Ini Tidak Rusak Tapi Hanya Protect Karena Over Tegangan Adapter ini Saya lepaskan Ini Adapter 12V Saya Akan Menyuntikkan Tegangan Menggunakan Ini Saja Charge HP 5V Kita Ukur Dulu Tegangannya Ya Ini Terukur 5V Tegangan 5V Dari Charge HP Akan Saya Suntikkan Ke Ini Mainboard Ini Saya Singkirkan Biar Enak Saya Solder Saya Lepas Dulu Sudah Saya Solder Seperti Ini Coba Saya Hidupkan Ya Ini Lampu Light Menyala Saya Ulangi Lagi Saya Matikan Saya Hidupkan Lampu Light Menyala Tapi Apakah Ini Berfungsi Atau Tidak Saya Akan Coba Dengan TV Ini TV Saya Hidupkan Dulu Power Mana Power Ya TV Hidup Ini HDMI Saya Hubungkan Kita Lihat Itu Masih Ada Tampilan Pada TV Sedang Booting Ini Ya Ya On Ini Sudah On Saya Lepaskan HDMI Ya Ya Kita Coba Remote Ya Ini Berfungsi Ini Ya Memang Belum Ada Koneksi Internet Ya Ternyata Masih Berfungsi Tidak Ada Masalah Walaupun Tadi Pada STB Ini Kemasukan Tegangan Lebih Yaitu 12V Ternyata Protect Dari Mainboard STB Ini Cukup Bagus Ini Teman Teman Tentunya Untuk Memasang Seperti Ini Perhatikan Betul Penggunaan Adapter Jika 5V Ya Harus Kita Berikan 5V Seperti Ini Tadi Diberi Tegangan 12V Untungnya Sistem Protect Bagus Jadi Tidak Terjadi Kerusakan Kita Coba Lagi Ya Ini Sudah Menyala STB Sedang Melakukan Booting Atau Startup Inilah Tadi Yang Saya Katakan STB Tidak Mau Hidup Dengan Permasalahan Yang Sepele Atau Sederhana Salah Penggunaan Adaptor Seharusnya 5V Diberikan 12V Kemungkinan Asal Ambil Saja Adaptor Bisa Jadi Yang Diambil Adalah Adaptor CCTV Beruntung Sekali Sistem Protect Tegangannya Bekerja Dengan Sempurna Karena Itu Teman Teman Kita Harus Berhati Hati Dalam Menggunakan Adaptor Sesuaikan Dengan Spesifikasi Yang Ada Bila Teman Teman Menyukai Video Ini Silahkan Berikan Like Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Berikan Comment Comment Tidak Bila Tidak 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 Tidak